Intro Salam sejahtera dan salam satu Malaysia Selamat datang ke info viral Yang akan mempamirkan perkembangan terkini Artis di dalam Malaysia maupun di luar negara Info hari ini Semalam Peguam Saria Datu Akiden Abdul Qadir yang mewakili pelakon Diana Daniel mengasakan Farid Kamil Tidak dapat memasuki kediamannya sejak awal bulan ini Menurut berita Akbar berkata Diana mempunyai hak menghalang suaminya masuk kediaman mereka Selepas melafazkan cerai pada 10 Mac lalu Menuntutnya lagi Diana menyewa kediaman tersebut Serta mempunyai hak untuk membenarkan atau menghalang sesiapa daripada masuk rumahnya berkenaan Rumah itu disewa oleh anak guaman kami Jadi dia ada hak untuk membenarkan sesiapa masuk atau tidak ke dalam rumah tersebut Hubungan mereka juga memang sudah tidak baik Sebab itu anak guaman saya ke makamah katanya Dalam pada masa itu Aki Breden berkata jawatan kuasa Pendamai JKP Diberhentikan makamah akan digugurkan untuk mencerai jalan penyelesaian Sekiranya JKP tidak dapat menemui jalan penyelesaian atau mendapat berlaku Makamah Sariha akan melantik Hakim yang akan memberikan ke atas Keputusan bagi menyelesaikan komulut rumah tangga pasangan berkenaan Semalam hangat diperkatakan dengan berita Diana Memfailkan cerai terhadap suaminya Namun Farid enggan melafazkan talak Karena masih ada perasaan sayang terhadap Diana dannya